Kita ke informasi soal aksi peretas atau hacker bernama Biorka. Setelah membocorkan sejumlah data, akhirnya pemerintah merespon aksi peretas Biorka dengan membentuk tim lintas lembaga. Lalu apakah tim ini mampu mengatasi aksi peretas dan sebenarnya siapa Biorka? Dan apa tujuannya membongkar data pemerintah? Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Biorka hacker bikin geger. Sejumlah data pemerintah Indonesia di retas Biorka. Di antaranya data Komisi Pemilihan Umum yang berisi data 105 juta penduduk Indonesia, data 1,3 miliar kartu telepon seluruh Indonesia, 17 juta data pelanggan PLN, hingga data dokumen Presiden Joko Widodo. Bahkan seakan meledek pemerintah Indonesia, hacker Biorka membocorkan data pejabat pemerintah yang dinilai bertanggung jawab soal keamanan data cyber, yakni data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Platin. Uniknya aksi Biorka yang membocorkan data pemerintah justru didukung sebagian warganet. Sejumlah warganet mengungkapkan keprihatinannya dengan pemerintah yang seakan tidak bertanggung jawab melindungi data pribadi rakyatnya. Aksi hacker Biorka pun terus berlanjut bahkan beberapa kali memenuhi permintaan warganet seperti membocorkan data SuperSmart, kasus Munir, dan terakhir Biorka merespon permintaan warganet soal kasus Perdisambu. Aksi Biorka yang semakin jadi akhirnya membuat pemerintah Indonesia tidak lagi menanggap peretasan ini sebagai angin lalu. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Platin memaparkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan BSSN akan membentuk emergensi respon tim untuk menelahah kasus bocoran data. Namun meski telah membentukin, pemerintah kembali menganggap data yang dibocorkan Biorka adalah data umum, bukan data spesifik. Dirapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar oleh salah satunya oleh Jorka, tetapi data-data yang itu setelah ditelah sementara adalah data-data yang sebetulnya umum. Data-data umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang. Tidak berbeda, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Gudihartono menegaskan, apa yang diretas Biorka hanyalah daftar isi dan tidak ada isi surat Presiden Joko Widodo yang diretas. Kalaupun itu bisa masuk, itu paling masuk yang bisa didaftar isi saja. Artinya surat-surat, isi surat itu tidak akan... Saya yakin enggak? Sejauh ini tidak? Karena kan saya yang tahu. Kalaupun bisa meratas, paling masuk ke window awal, dan window awal itu kan banyak, banyak, apa namanya, banyak parkernya lah. Meski pemerintah menyakal bahwa data yang dibocorkan di Jorka bukanlah data penting, praktisi keamanan cyber, Alfons Tanunjaya menilai pemerintah telah gagal mengamankan data di lembaga mereka. Alfons juga prihatin dengan respon pemerintah yang menganggap henteng data yang bocor, padahal diantaranya adalah data pribadi masyarakat. Pemerintah setiap kali mengalami kebocoran data bukannya mengakui, memperbaiki, dan mencegah informasikan ke masyarakat bocornya di mana. Tapi yang terjadi malah nomor satu menyangkal dulu. Nah itu yang membuat peretas itu merasa ditantang bahwa, oh, jadi aku dibilang bahwa data itu enggak valid atau apa. Padahal nyata-nyata menurut pengetesan Vaksincom datanya valid. Lalu, sebenarnya siapakah Bjorka? Akun Bjorka dengan foto profil menyerupai penyanyi Islandia, Bjork, di album Utopia ini muncul di situs gelap Bridge Forum. Bjorka yang mempunyai akun Twitter dan baru bergabung pada September 2022 dengan lokasi Warsawa, Polandia. Bjorka sebenarnya sudah beraksi sejak tahun 2020 dengan membocorkan data pelanggan sebuah lokapasar Indonesia pada April 2020. Lalu pada Juni 2020, Bjorka juga memocorkan 26 juta data pelanggan sebuah perusahaan internet berbayar Indonesia. Namun belakangan, aksi Bjorka tidak hanya memocorkan data, tetapi juga ikut mengkritik apa yang terjadi di Indonesia. Bjorka mengaku apa yang dilakukannya adalah cara baru perunjuk rasa. Dirinya juga ingin menunjukkan bahwa jika kekuasaan berada di tangan orang yang tidak mumpuni, maka sebuah negara akan kacau. Tim Yiputan, CNN Indonesia.